Halo Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di hari Selasa ini. Marilah kita memulai hari Selasa dan kita menjalani hari ini bersama-sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat dari 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Kasih, karunia, rahmat dan damai, sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus anak Bapak akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Satu ayat ini saya menemukan tiga makna. Makna yang pertama adalah ayat ini mengekspresikan keyakinan iman, keteguhan iman kepada janji-janji Allah di dalam Kristus. Artinya iman yang tidak pernah ragu akan janji-janji Allah di dalam Kristus kepada kita. umat manusia. Jadi, pesannya adalah kalau percaya kepada Allah di dalam Kristus dan percaya pada janji-janji Allah di dalam Kristus, percaya itu harus bulat, harus mantap, sungguh-sungguh. Tidak ada ragu-ragunya. Nah, ini ayat ini mau mengekspresikan itu. Nah, kedua adalah janji-janji Allah. Apa sih janji Allah? Janji Allah itu satu kata penyertaan. Allah menyertai kita di dalam Kristus. Itu janjinya. Dan ketika Allah menyertai kita di dalam Kristus itu, dimulai dengan tiga kata kunci. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Kasih karunia kita tahu itu anugrah. Rahmat itu juga sebetulnya anugrah, karunia. Tapi lebih kepada belas kasihan. Dan damai sejahtera. Ya, shalom. Nah, tiga hal ini yang mengikuti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya, Bapak-Ibu Saudara. Ada anugrah Allah, yaitu kasih karunia. Ada belas kasihan Allah. Ada damai sejahtera Allah yang menyertai kita. Yang bersama-sama dengan kita di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi modal kita di dalam kita menjalani aktivitas kita hari-hari atau setiap hari. Bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang menyertai kita itu dengan kasih karunia, dengan rahmat, belas kasihan, dan damai sejahtera. Sehingga kalau kita punya persoalan apa-apa, Bapak-Ibu. Sampai kita kadang-kadang tidak ada pintu lagi. Kita tidak menemukan pintu dari persoalan kita. Maka jangan pernah ragu akan janji penyertaan Allah. Penyertaan Tuhan di dalam Kristus untuk kita. Dan penyertaan itu disertai dengan kasih karunia Allah, rahmat Allah, dan damai sejahtera Allah. Yang ketiga adalah bahwa Allah berjanji menyertai kita dan penyertaan kepada kita itu di dalam kebenaran dan kasih. Artinya bahwa Tuhan menopang kita di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Tuhan lah yang akan menonton kita dalam kebenaran. Tuhan juga yang akan membenarkan kita. Artinya kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, menimpahkan kesalahan pada kita, Sedangkan kita berbuat yang benar, Maka penyertaan Allah di dalam kebenaran ini akan berbicara. Allah lah yang akan membela kita. Dan yang berikutnya juga Allah menyertai kita di dalam kasih. Jadi Allah sudah membekali kita ini dengan kasih sayangnya yang besar. Jadi kita hidup di dalam kasih sayang Allah. Luar biasa Pak Bukur Sudara. Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan kasih sayang dari dunia ini, Ya minimal Pak Bukur Sudara, kita ini sudah punya modal kasih dari Tuhan Allah. Dan modal kasih dari Tuhan Allah ini menjadi modal bagi kita untuk juga mempraktekan kasih kepada dunia ini. Nah itu tiga hal ya Bapak Ibu. Percaya yang teguh, tidak ragu-ragu kepada janji-janji Allah di dalam Kristus. Yang kedua, apa itu janji? Yaitu penyertaan Tuhan sendiri dan penyertaan itu di dalam kasih karunia, rahmat dan danus sejata. Dan yang ketiga adalah Allah menyertai kita di dalam kebenaran Allah dan di dalam kasih sayang Allah. Itu modal kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami ingin menjalani hari ini dengan memegang janji Tuhan kepada kami di dalam Kristus. Janji penyertaan Tuhan yang disertai oleh kasih karunia, belas kasih dan damai sejahtera Allah. Lalu Tuhan juga yang memback up kami, menyertai kami di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Terima kasih kami memiliki harta yang luar biasa. Yaitu penyertaan Tuhan sendiri. Berdasarkan penyertaan Tuhan ini, kami mantap untuk menjalani kehidupan kami. Untuk memeliharakan rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.